Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala s-s-s-muhammad Kita ketemu lagi dalam acara Dialog Pagi bersama Ustaz Hussein Alatas dan Angkal Firman Masih membahas kebohongan dan kepalsuan yang masuk ranah tafsir Ya Alhamdulillah Angkal Firman dan Ustaz Hussein sudah hadir disini Angkal Firman, apa-apa untuk pengantarnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Begini Ustaz Ada sebuah hadis Yang berbunyi Barang siapa yang mengadakan dusta atasku Dengan sengaja Maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya Di api neraka Ini kan hadis ini Matawatir ya Ustaz ya Dan sepertinya banyak orang yang Tahu Tapi kenapa ya Ustaz ya Ada orang, apalagi mengaku Orang Islam, mengaku pengikut Rasulullah Tapi masih berani Membuat hadis palsu Atau berbohong atas nama Rasulullah Apa itu sebabnya Ustaz A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Wala hawla wala quwata Illa billahi al-aliyyil azim Allahumma inna na'udhu bika Anna zilla au nuzal Au nazilla au nuzal Au nazlima au nuzlama Au najhala au yujhala alaina Rabbana zitna ilman Wa al-hiqna bussarihin Rabbi shirahli sadri Wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani Yafqahu qawbi Amma ba'du Menjawab pertanyaan Uncle Firman kita Berhubungan dengan pemalsuan hadith Mengatasnawakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ini bukan hanya baru terjadi pada masa-masa Yang jauh dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tapi terjadi juga pada masa Rasul Hingga Rasulullah mengatakan Man kathaba alaihya faliyyatabawak mak'adahu minennar Tanpa menyebutkan muta'amidhan Man kathaba alaihya Ada dua riwayat Riwayat yang tidak menyebutkan muta'amidhan lebih banyak Siapa yang berdusta atas namaku Handa'ala dia Mempersiapkan tempatnya dalam api neraka Dalam riwayat yang lain dengan sengaja Apabila seseorang Dengan mudah mengatakan qawla Rasulullah Pada satu hadith yang lemah Walaupun tujuannya baik Tapi secara tidak langsung Dia sengaja untuk berdusta atas nama Rasul Karena Dia tidak meyakini Kebenaran dari hadith tersebut Baik dari sisi riwayat dipertanyakan Atau dari sisi kandungan matanya Kandungan hadithnya itu juga bertentangan Dengan Al-Quran Dan prinsip-prinsip Dari tuntunan Islam Kalau dia masih membawakan hadith tersebut Maka secara tidak langsung Suka tidak suka Dia termasuk orang Yang berdusta Secara sengaja atas nama Nabi kita Muhammad SAW Oleh karena itu Dami menjaga Kesucian Dan kebenaran Dan kebenaran Riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW Pada masa Abu Bakar As-Siddiq Ini pada masa sahabat Artinya yang berjumpa dengan Rasul Kalau seorang Meriwayatkan satu hadith Maka tidak diterima dengan serta-merta Walaupun dia sahabat Pada masa Abu Bakar Pada masa Umar Orang tersebut Diminta menghadirkan saksi Dan disumpah Bahkan menghadirkan dua saksi Kalau tidak Bahkan Sayyidina Umar Langsung mencambuk dirinya Kenapa? Karena mereka khawatir Agama ini rusak Disebabkan kebohongan Yang disebarkan oleh mereka Mereka Orang-orang yang bermaksud buruk Terhadap Islam Akhirnya pokok-pokok ajaran Islam Yang diterangkan Allah Dalam kitab sucinya Yang dijaga, dipelihara Diabaikan, ditinggalkan Karena mereka berpaling kepada riwayat Riwayat yang mengatasnamakan Rasul Dan orang awam mudah diperdayakan Dengan alasan bahwa ini kan sunnah Ini riwayat yang sahih dari Nabi Musuh-musuh Islam Karena mereka tidak mampu sama sekali Mengubah ayat-ayat Al-Quran Yang dijaga, dipelihara oleh Allah Agama Islam yang disempurnakan oleh Allah Mereka tak berhenti Mereka juga tak berputus asa Maka melalui riwayat-riwayat hadith Mereka masuk Nah, riwayat-riwayat palsu yang mereka sebarkan Baik pada masa sahabat Nabi Melalui sahabat-sahabat yang lugu Yang ingin dikenal sebagai orang-orang Yang berbicara atas nama Rasul Dan memiliki tempat di tengah masyarakat Karena kalau orang berjumpa dengan Rasul Tahu-tahu dia meriwayatkan cukup banyak riwayat dari Nabi Dengan sendirinya akan memiliki tempat Di tengah-tengah masyarakat yang akan datang Nah, melalui sahabat-sahabat yang lugu ini Para ahli kita Meriwayatkan kebohongan-kebohongan Melalui lisan mereka Tanpa disengaja dengan mengatasnamakan Nah, tokoh yang berperan di antara mereka Di antaranya Kaabul Ahbar Ini merupakan Dalang kebohongan Yang berhasil menyusup Di tengah-tengah sebahagian sahabat Melalui lisan mereka Mereka menyampaikan riwayat Atas nama Nabi kita Muhammad S.A.W Dan kandungan riwayat tersebut Kalau kita perhatikan Mirip dengan apa yang terdapat dalam Bible Sebagai contoh Kisah katanya Nabi Ibrahim berdusta Sebanyak tiga kali Di antara dia berdusta kepada Raja Ketika datang ke Mesir Ditanya wanita ini siapa Dia mengatakan saudari saya Saudari saya Untuk menyelamatkan dirinya Diabaikan kehormatan istrinya Akhirnya istri tersebut Diambil oleh Raja Si Raja berusaha Untuk mengganggu kehormatannya Akhirnya Allah lindungi As-Sayyidah Sarah Menurut riwayat tersebut Ibrahim yang dikenal Sebagai seorang pemberani Bahkan tidak ragu-ragu Demi mempertahankan agama Allah Ta'ala Dan kebenaran yang Allah berikan padanya Untuk mengorbankan dirinya Dilemparkan ke dalam api Bagaimana menyangkut kehormatan istrinya Dia akan berdusta Dan dia yakin Pasti Allah akan melindungi dirinya Kenapa dia harus berdusta Mengatakan bahwa saya Adalah saudaranya Kalau kita perhatikan Riwayat ini Dalam referensi hadith kita Bahkan yang dianggap sahih Kemudian kita membuka Bible Kita akan temukan Tekstnya tidak berbeda Sedikit pun juga Terdapat Dalam buku-buku referensi kita Terdapat juga Dalam Bible Tapi tidak terdapat Dalam Al-Quran Dan hal ini Mencederai kehormatan Ibrahim Alayhi salatu wassalam Yang Allah jadikan Sebagai contoh Bagi nabinya Dan semua kaum mu'minin Setelah datang pada Yang datang setelah Setelah beliau Nah riwayat-riwayat Seperti ini Mencederai kehormatan Kemuliaan Seorang nabi Yang Allah subhanahu wa ta'ala Angkat sebagai imam Dari sulbinya Lahir ribuan nabi Baik melalui jalur Ismail Lahir nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam Ataupun melalui jalur Ishak Lahir nabi-nabi Dari Bani Israel Nah sikap semacam ini Ternyata merupakan Kebiasaan Dari para ahli kita Orang-orang Yahudi Yang terbiasa Berdusta Atas nama Allah Berdusta Untuk mencederai Kehormatan nabi mereka Agar mereka melakukan Pembenaran terhadap Perbuatan-perbuatan Jahat mistah Yang mereka lakukan Yang mereka katakan Kalau Yusuf saja Sudah hampir terpelosok Apalagi kita Seperti fitnah Bahwa nabi Lut Memperkosa anaknya Ini kan semua Kisah-kisah Yang tidak masuk Di akal Nabi Allah Daud Alihissalatu wassalam Sudah memiliki 99 istri Masih berupaya Untuk Merampas istri orang Menyuruhnya Untuk menuju Medan perang Kemudian Dia merampas Istrinya Setelah dia meninggal dunia Dan wanita ini Katanya yang melahirkan Sulaiman Ini kan semua Merupakan fitnah Yang keji Nah di tengah-tengah Kauh muslimin Juga fitnah Yang mirip Dituduhkan pada Nabi kita Muhammad S.A.W. Yang tergiur Pada istri Anak angkatnya Ketika dia Mendatangi rumahnya Walaupun Walaupun berada di luar Suaminya Sedang keluar Suaminya adalah Anak angkatnya Zaid bin Harithah Tata hording Tersingkap sedikit Menampilkan Zainab Dengan hiasannya Lalu katanya Nabi mengatakan Subhanallah Mukallibal Kuduk Maha suci Allah Yang mengubah Ngubah hati manusia Artinya Rasul yang tidak Tertarik sebelumnya Tertarik pada Zaid Akhirnya Zaid bin Harithah Waktu pulang Bertanya Siapa tadi Yang datang Dibilang Rasulullah S.A.W. Dia datang Tidak menjumpai Kamu Kemudian Dia berbalik Keluar Lalu Zaid bertanya Apa yang diucapkan Dia mengatakan Subhanallah Mukallibal Kuduk Maha suci Allah Yang mengubah Hati manusia Langsung Zaid Menyadari bahwa Rasulnya tergiur Pada istrinya Langsung Dia menceraikan Istrinya Dan Nabi Akhirnya Menikahinya Ini merupakan Fitnah Yang amat Amat Keji Tapi kita sayangkan Riwayat Riwayat Seperti ini Terdapat Dalam Buku Tafsir Termasuk Diantaranya At-Tabari Yang dikenal Sebagai Penulis Tafsir Bil-Ma'thur Jadi Kebohongan Kebohongan Seperti ini Terkadang Diriwayatkan Oleh seseorang Atas dasar Keluguan Terkadang Disebabkan Karena Kefanatikan Pada kelompok Mereka Riwayatkan Hadis-hadis Falsu Untuk membela Kelompok Mereka Oleh karena itu Di kalangan Ahlus Sunnah Terdapat Sekian banyak Orang Yang membuat Hadis-hadis Falsu Untuk membela Kelompok Mereka Menyerang Kelompok Yang lain Di kalangan Terdapat Yang berdusta Atas nama Rasul Atas nama Keluarga Rasul Untuk Membenarkan Kesalahan Mereka Membela Kelompok Mereka Dan Menyerang Kelompok Yang lain Jadi Kita perhatikan Baik itu Kalangan Syiahnya Kalangan Sunnahnya Demikian pula Berbagai macam Cabang-cabang Yang Termasuk Dalam Ahlus Sunnah Begitu pula Yang terdapat Masuk Dalam Kalangan Syiah Tidak Satupun Kelompok Yang bersih Dari Apa Pemalsu Pemalsu Hadis Ada lagi Yang memasukkan Hadis Dengan Tujuan Untuk Membela Al-Quran Satu orang Sebelum Wafat Dia bercerita Bahwa saya Telah Membuat Hadis-hadis Falsu Dengan Sanat Yang kembali Kepada Rasulullah Ditanya Kenapa Kamu Melakukan Hal Ini Dia Mengatakan Saya Lakukan Hal Ini Karena Saya Menjumpai Banyak Orang Telah Meninggalkan Al-Quran Maka Saya Membuat Hadis-hadis Falsu Yang Menjelaskan Keutamaan Al-Quran Bukan Tujuannya Untuk Menghancurkan Islam Tapi Untuk Membela Islam Nah Ini Yang Kita Sayangkan Kau Muslimin Kita Yang Diberikan Kitab Suci Yang Terjaga Dan Terpelihara Bagaimana Nabi Dalam Sahih Muslim Dengan Tegas Mengatakan Latak Tubu Anni Ghair Al-Quran Jangan Kalian Tulis Dari Aku Kecuali Al-Quran Waman Katabahu Faryamhu Siapa Saja Yang Menulis Hendaknya Dihapuskan Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Pada Masa Hidupnya Bagaimana Mengajak Umat Fokus Kepada Al-Quran Hingga Ketika Orang Mulai Banyak Berbicara Atas Nama Nabi Dan Susah Untuk Diperiksa Kebenarannya Susah Untuk Diperiksa Kebenarannya Karena Nabi Tidak Mengumumkan Beda Dengan Al-Quran Al-Quran Begitu Turun Nabi Membacakan Dan Memerintahkan Orang Untuk Menyampaikan Kepada Umat Kemudian Ada Dokumentasinya Dan Dokumentasi Al-Quran Tidak Ada Satupun Perbedaan Walaupun Hanya Satu Ayat Dari Mulai Rasul Hingga Kini Dan Insyaallah Hingga Akhir Zaman Dijaga Dipelihara Kalau Hadith Rasulullah Berbicara Dihadapan Seseorang Kemudian Orang Tersebut Meriwayatkannya Belum Tentu Pas Persis Seperti Yang Rasulullah Ucapkan Betul Tidak Bisa Saja Dia Mendengar Rasulullah Berbicara Kemudian Ternyata Apa Yang Disampaikan Pada Waktu Yang Akan Datang Dihapuskan Contohnya Dulu Rasulullah Melarang Orang Untuk Ziarah Kubur Ketika Pertama Kali Orang Orang Berada Pada Permulaan Islam Karena Takut Terpelosok Kedalam Kesyirikan Tapi Setelah Itu Rasulullah Membolehkan Kuntunah Haitukum Anziyaratil Kubur Alafa Zuruha Dula Kularang Kalian Bersiarah Kubur Sekarang Kalian Bersiarahlah Karena Bersiarah Ini Akan Mengingatkan Kalian Akan Kematian Jadi Bukan Nggak Mungkin Perawinya Tuh Nggak Nggak Denger Jadi Rauinya Mendengarkan Hadith Yang Mansuh Tidak Mendengarkan Hadith Yang Menasih Oleh Karena Itu Kalau Terjadi Perbedaan Riwayat Kita Tidak Perlu Merasa Heran Yang Tidak Kita Jumpai Dalam Al-Quran Karena Quran Begitu Turun Yang Merupakan Firman Allah Ditulis Oleh Pada Penulis Wahyu Kemudian Diumumkan Dan Disebarkan Tapi Kalau Hadith Sifatnya Apa Zon Artinya Hadith Sifatnya Berbeda Dengan Akurasinya Karena Kembali Kepada Yang Meriwayat Kan Kemudian Nabi Tidak Mengumumkan Terkadang Nabi Hanya Berbicara Kepada Seseorang Nah Bagaimana Kita Bisa Membuktikan Orang Tersebut Benar Kalau Kita Mengatakan Sahabat Kan Udul Tidak Mungkin Berdusta Kalau Memang Seperti Yang Kamu Katakan Kenapa Abu Bakar Sidiq Ruliyallahu Sayyina Umar Dan Lain Lain Tiap Orang Meriwayatkan Hadith Wajib Mengajukan Saksi Kalau Tidak Dicampur Ada Orang Munafik Di Tengah Tengah Mereka Yang Berpakaian Sahabat Serigala Berburu Domba Kan Banyak Mereka Tidak Disebutkan Namanya Tapi Ciri Cirinya Tapi Sebahagian Umat Islam Yang Tidak Tau Kan Begitu Berjumpa Dengan Orang Yang Berjumpa Dengan Rasul Mereka Anggap Sebagai Sahabat Padahal Dia Di Tengah Tengah Orang Orang Yang Dekat Dengan Nabi Tergolong Dari Orang Orang Munafik Maka Satu Hari Sebagaimana Riwayat Dari Ibnu Mulaika Abu Bakar As-Siddiq Mendengar Kasak Kusub Orang Mulai Berbicara Tentang Hadith Dan Mulai Mengabaikan Al-Quran Abu Bakar Mengatakan Kalian Berbeda Dalam Meriwayat Dari Rasul Orang Yang Datang Setelah Kalian Nanti Asyad Duk Tila Pasti Akan Lebih Berselisih Maka Kalau Seandainya Orang Bertanyakan Pada Kalian Fa Idha Sa'alakum Sa'il Fa Kuluh Bain Nawa Bain Kitab Kalau Orang Bertanya Pada Kalian Katakan Antara Kami Dan Kalian Ada Kitab Allah Laksanakan Apa Yang Diperintahkan Jauhi Apa Yang Dilarang Halalkan Apa Yang Dihalalkan Dan Haramkan Apa Yang Diharamkan Seina Umar Dalam Riwayat Beristihara Beristihara Selama Satu Bulan Bertanya Tanya Apakah Dia Perlu Untuk Mengumpulkan Hadith Atau Tidak Ternyata Hasil Istihar Negatif Akhirnya Dia Batalkan Dan Dia Perintahkan Juga Orang Untuk Membakar Kumpulan Kumpulan Yang Ditulis Sebagai Sebahagian Orang Termasuk Juga Sahabat Seperti Ibnu Mas'ud Juga Melakukan Hal Yang Sama Oleh Karena Itu Kemuduran Umat Islam Sebetulnya Bukan Disebabkan Karena Tidak Jelasnya Agama Allah Karena Kalau Agama Allah Tidak Jelas Mereka Bisa Beralasan Di hadapan Allah Di hari Kemudian Nanti Ya Allah Bagaimana Kau menuntut Kami Untuk Berjalan Di atas Jalan Yang lurus Dan Terang Benerang Sedangkan Agama Kamu Begitu Samar Dan Kabur Bagi Kami Begitu Tidak Jelas Kau Mengatakan Bahwa Al-Quran Sebagai Kitab Suci Merupakan Petunjuk Merupakan Rahmat Merupakan Cahaya Tapi Faktanya Kami Jumpai Ternyata Tafsirnya Berbeda Beda Ulamanya Berselisih Bertentangan Sedangkan Kami Masyarakat Awam Yang Tidak Tahu Menau Jadi Sebetulnya Bukan Ayat Ayat Allah Yang Tidak Jelas Tapi Manusia Yang Mempelajari Ayat Allah Tidak Mempelajari Secara Objektif Untuk Mencari Kebenaran Tapi Dipengaruhi Oleh Sikap Subjektif Untuk Kepentingan Pribadi Kelompok Akhirnya Lahirlah Perbedaan Yang Bermacam Setiap Kelompok Berusaha Untuk Menggiring Al-Quran Agar Sejalan Searah Dengan Kepentingan Mereka Bukan Mereka Berusaha Untuk Menyesuaikan Persepsi Mereka Pendapat Mereka Pemahaman Mereka Demikian Pula Doktrin Doktrin Kelompok Mereka Disesuaikan Dengan Al-Quran Yang terjadi Justru Mereka Berupaya Untuk Menyesuaikan Al-Quran Mengambil Ayat Al-Quran Untuk Membenarkan Melegalkan Berbagai Macam Pendapat Sikap Dan Paradigma Kelompok Mereka Ini yang Menyedihkan Oleh karena Itu Satu hari Saya pernah Diundang Di daerah Palembang Di tengah-tengah Di kalangan Akademisi Lalu Mereka Mereka Tanya Bagaimana Kita Dapat Maju Dapat Betul-betul Bersatu Dan Terbebas Dari Pertentangan Saya katakan Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Rasul Mereka Mengatakan Ustaz Tahu Tidak Semua Kelompok Ini Mengaku Sebagai Pengikut Al-Quran Dan Sunnah Saya Katakan Orang Boleh Berdalih Berkata Bahwa Kami Pengikut Sunnah Dan Pengikut Al-Quran Tapi Harus Kalau Dia Tulus Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Demikian Pula Yang Lain Dari Berbagai Macam Kelompok Dari Berbagai Macam Arah Menuju Tujuan Yang Sama Tidak Akan Berselisih Tapi Mereka Mereka Mengaku Sebagai Pengikut Al-Quran Dan Sunnah Mereka Datang Kehadapan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Mengambil Dari Keduanya Apa Yang Sejalan Dengan Kepentingan Mereka Mereka Mengambil Ayat Mereka Mengambil Hadith Hadith Riwayat Yang Benar Dari Nabi Mereka Giring Sesuaikan Dengan Kepentingan Mereka Dan Faham Mereka Yang Seharusnya Kita Lakukan Kita Membersihkan Hati Kita Dari Kefanatikan Dari Kecondongan Secara Objektif Kita Datang Kepada Al-Quran Mempelajarinya Betul-betul Dengan Penuh Kebersihan Hati Kemudian Memahaminya Secara Komprehensif Bukan Sepotong Apa Yang Diterangkan Al-Quran Yang Difahami Betul-betul Secara Jelas Dan Gambla Mereka Ikuti Walaupun Bertentangan Dengan Doktrin Dengan Kefanatikan Mereka Masing-masing Tau Enggak Akfirman Ketika Saya Di Mesir Kita Jumpai Bagaimana Ikhwan-ikhwan Kita Dari Indonesia Mereka Berangkat Ke Mesir Orang Tua Mereka Guru-guru Mereka Wasiat Pada Mereka Nanti Kalau Kalian Berangkat Ke Mesir Belajar Hati-hati Sama Kalangan Ini Sama Kalangan Itu Sama Golongan Ini Golongan Itu Jangan Baca Buku Ini Jangan Baca Buku Itu Kalian Cari Buku Buku Yang Mendukung Pendapat Pendapat Salaf Kalian Akhirnya Mereka Berangkat Ke Mesir Sampir Yang NU Cari Buku Buku Yang Selaras Dengan Doktrin Doktrin NU Yang Muhammadiyah Juga Begitu Kalau Main Bola Mereka Sama-sama Main Bola Nonton Juga Sama-sama Tapi Kalau Sudah Masalah Agama Walaupun Sekamar Walaupun Katakan Bertetangga Mereka Bisa Saling Bisa Saling Bermusuhan Dan Tidak Bertegur Sapa Bayangkan Bagaimana Setiap Orang Yang Datang Berangkat Bukan Untuk Menuntut Ilmu Mencerahkan Diri Mereka Mencari Kebenaran Yang Lebih Luas Tapi Mereka Berusaha Untuk Mengotak Diri Mereka Dan Mencari Buku-buku Yang Sejalan Dengan Kefanatikan Mereka Dan Kelompok Mereka Ini Terjadi Oleh Karena Ketika Kita Membentuk Pengajian Di Mesir Pengajian Al-Quran Kita Dengan Segala Keterbukaan Berusaha Untuk Membaca Pendapat Para Ulama Kemudian Kita Mencari Yang Paling Cocok Yang Paling Tepat Dengan Al-Quran Dan Kita Mengkritisi Faham-faham Yang Kita Anggap Menghambat Kemajuan Kita Mengerdilkan Kita Menyempitkan Wawasan Kita Dan Menjadikan Kita Orang-orang Yang Sentimen Terhadap Orang Yang Berbeda Faham Dengan Kita Padahal Sama-sama Bersyahadat Anla Ilaha Allah An-Nam Hamad Rasul Nah Anak-anak Tersebut Yang Bergabung Bersama Kita Alhamdulillah Punya Kelapangan Punya Keluasan Kita Sama-sama Berkumpul Di Masjid Sebanyak Lima Kali Satu Hari Di Masjid Asrama Maupun Di Kampus Kita Sholat Berjamaah Kita Mengadakan Perkumpulan Pengajian Toto Rupanya Salah Seorang Dari Wali Murid Dan Orang Tua Dari Anak Yang Bergabung Bersama Kita Dengar Di Indonesia Bahwa Anak Yang Bergabung Dalam Grup Kita Belajar Bersama Sama Dan Mulai Mengkritisi Faham Pandangan Yang Dianggap Sebetulnya Hanya Merupakan Warisan Warisan Tradisi Yang Bukan Merupakan Bahagian Dari Tuntunan Al-Quran Maupun Sunnah Rasul Si Ayah Tulis Surah Sama Anak Ya Bunay Wahai Anakku Naiklah Kedalam Perahu Bersama Kami Jangan Berkumpul Bersama Orang Orang Kafir Jadi Dia Ingatkan Anaknya Supaya Jangan Bergabung Bersama Kita Orang Orang Kafir Supaya Naik Perahu Dia Alhamdulillah Anaknya Ini Orang Yang Berfikir Membaca Al-Quran Hidup Bersama Kita Kita Enggak Pernah Mengajak Mereka Untuk Jauh Dari Allah Bahkan Mengajak Mereka Kumpul Di Masjid Kita Bangunkan Mereka Ajak Mereka Peduli Terhadap Sekolah Kemudian Ada Kajian Kajian Meningkatkan Pelajaran Mereka Jadi Orang Tua Dari Jauh Mendengar Hal-hal Yang Tidak Baik Karena Mereka Mengirim Anaknya Mengingatkan Hati-hati Dari Golongan Fulan Jangan Menjadi Kelompok Fulan Jangan Bergaul Dengan Mereka Jangan Baca Buku Buku Mereka Nah Kita Tidak Terbiasa Dengan Cara Ini Kita Diperintahkan Untuk Selalu Mencari Kebenaran Dan Bersama Kebenaran Dimanapun Dia Berada Kalau Dia Berada Bersama Kelompok Kita Kita Ikuti Bukan Karena Kelompok Tapi Karena Kebenarannya Kalau Dia Berada Di Luar Kelompok Kita Kita Akan Mengikuti Kebenaran Tersebut Walaupun Kita Harus Harus Meninggalkan Mengabaikan Pendapat Pendapat Yang Ada Pada Kelompok Kita Kebenaran Bukan Monopoli Syiah Bukan Monopoli Sunnah Bukan Monopoli Ataupun Muhammadiyah Kebenaran Yang Datang Dari Allah Al-Haq Min Rabbika Falatak Kudan Naminal Kebenaran Yang Sejati Yang Datang Dari Tuhan Jangan Laku Tergolong Dari Orang Orang Yang Rugi Nah Sunnah Nabi Yang Sebenarnya Harus Dibedakan Dengan Hadith Sunnah Nabi Yang Sebenarnya Itu Adalah Refleksi Al-Quran Yang Apa Yang Dijalankan Dan Diikuti oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Al-Quran Bagikan Matahari Maka Nabi Bagikan Bulan Yang Memantulkan Cahaya Matahari Di Tengah Kegelapan Malam Yang Gelap Oleh Karena Tidak Mungkin Antara Sunnah Nabi Dan Al-Quran Bertentangan Satu Dengan Lain Apabila Dia Bertentangan Kita Yakin Bahwa Riwayat Ini Bukan Riwayat Yang Benar Dari Nabi Oleh Karena Itu Mas Firman Para Ulama Sebetulnya Telah Menerapkan Menetapkan Lima Syarat Untuk Untuk Menentukan Kebenaran Hadith Tiga Syarat Berhubungan Dengan Sanat Dua Syarat Berhubungan Dengan Kandungan Hadith Atau Matannya Tiga Syarat Pertama Yang Berhubungan Dengan Sanat Pertama Hadith Tersebut Apa Aniyakuna Mutasilan Artinya Sanatnya Dari Satu Kepada Yang Sebelumnya Selalu Berhubungan Hingga Sampai Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Artinya Dari Si A Kepada Si B Pernah Berjumpa Si A Meriwayat Dari Si B Si B Meriwayat Dari Si Terus Sanat Matan Demi Matan Rantai Demi Rantai Sanat Hingga Sampai Kepada Rasul Dalam Keadaan Bersambung Tidak Ada Celah Di Antara Dua Periwayat Kalau Yang Satu Meriwayat Katakan Si A Meriwayat Dari Si B Tapi Tidak Pernah Berjumpa Maka Dengan Sendirinya Periwayat Tersebut Tidak Dapat Diterima Ini Pertama Aniyakuna Mutasilan Yang Kedua Aniyakuna Rawi Fiqatan Rawi Ini Seorang Yang Terpercaya Yang Jujur Yang Tidak Terbukti Pernah Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Mencederai Yang Mencederai Apa Keperibadiannya Yang Yang Ketiga Rawi Ini Orang Yang Cermat Yang Berhati Hati Hingga Riwayat Yang Diriwayat Betul Betul Tepat Tidak Ada Kesalahan Kecermatan Rawi Ini Penting Oleh Karena Itu Terkadang Satu Hadith Dianggap Sahih Sanat Tapi Bisa Saja Rawi Ini Melakukan Kesalahan Atau Kealpaan Walaupun Orangnya Yujur Oleh Karena Itu Sering Dalam Istilah Mereka Mereka Mengatakan Waham Rawi Si Rawi Di sini Waham Artinya Apa Dia Ada Kesalahan Mungkin Tanpa Disadari Karena Kita Di saat Mendengar Omongan Seseorang Bisa Kita Salah Dengar Pada Saat Salah Dengar Bisa Salah Beriwayat Betul Tidak Jadi Yang Pertama Aniyakuna Mutasila Sanat Sanat Di dalam Kain Mutasir Yang Kedua Aniyakuna Rawi Fiqatan Adlan Fiqah Dan Adil Yang Ketiga Aniyakuna Babitan Orang Yang Cermat Yang Berhati Hati Ini Berhubungan Dengan Sanat Nah Kedua Syarat Berikutnya Ini Yang Jarang Diperhatikan Oleh Mereka Yang Beriwayatkan Hadith Yang Keempat Adam Asyudud Yang Kelima Wa Adam An-Nakarah Artinya Disyaratkan Bahwa Kandungan Hadith Tersebut Tidak Ganjil Tidak Syas Artinya Tidak Keluar Dari Alur Ayat Ayat Al-Quran Petunjuknya Dan Sunnah Sunnah Nabinya Oleh karena Itu Imam Syafi'i Mengatakan Kalau Satu Fiqah Yang Terpercaya Meriwayatkan Satu Hadith Tapi Hadith Tersebut Ganjil Dibandingkan Dengan Riwayat Yang Lebih Kuat Ada Dua Tiga Riwayat Berbeda Dengan Riwayat Yang Diriwayatkan Oleh Satu Orang Ini Itu Dikatakan Ganjil Karena Bertentangan Keluar Dari Apa Keluar Dari Apa Yang Yang Dikenal Dan Diketahui Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Apalagi Kalau Satu Hadith Bertentangan Dengan Quran Kalau Dikemudian Hari Terdapat Buku Buku Hadith Jangan Disamakan Dengan Al-Quran Dan Jangan Dipastikan Tapi Cocokkan Terlebih Dahulu Dengan Al-Quran Kita Tidak Melarang Untuk Berulis Hadith Tidak Mengatakan Jangan Baca Buku Buku Hadith Tidak Tapi Kita Ingatkan Sebelum Anda Mengatakan Quran Secara Pasti Sebelum Mengatakan Bahwa Ini Sunnah Cocokkan Dulu Dengan Al-Quran Karena Sunnah Dan Hadith Berbeda Kalau Hadith Merupakan Hal Yang Bersifat Riwayat Kalau Sunnah Menggambarkan Cara Jalan Yang Dicontohkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu A'iyah Sallallahu Jangan Kita Pastikan Ini Sunnah Hanya Sepesda Dari Riwayat Hadith Lihat Bagaimana Al-Quran Karena Nabi Itu Mengacu Al-Quran Nabi Merujuk Kepada Al-Quran Nabi Merupakan Contoh Dan Refleksi Dari Al-Quran Jadi Adanya Kejanjilan Itu Hadith Ini Tidak Memenuhi Syarat Untuk Masuk Dalam Kategori Yang Sahih Nah Dalam Buku-Buku Hadith Kita Jumpai Yang Dianggap Sahih Baitu Bukhari Yang Muslim Dari Kalangan Ahlusunah Atau Dari Kalangan Syiah Kita Akan Jumpai Kalau Kita Terbuka Tidak Bermanatik Terdapat Sekian Banyak Hadith Hadith Yang Syah Yang Kelima Ada Munnakarah Dimana Kandungan Hadith Tersebut Tidak Bersifat Mungkar Tidak Bersifat Bum Contohnya Diliwakan Ketika Malaikat Maut Datang Kepada Musa Untuk Mencabut Nyawanya Naya Musa Menonjok Mata Mala Kulmaut Hingga Matanya Keluar Akhirnya Tadinya Mala Kulmaut Kalau datang Mencabut Nyawa Orang Melakukan Penampakan Sebagaimana Seorang Pria Semenjak Saat Itu Mala Kulmaut Tidak Lagi Menampakkan Dirinya Karena Pernah Dipukul Oleh Nabi Musa Hingga Matanya Keluar Ini kan Hadith Hadith Mungkar Kandungannya Betul-betul Tidak Sesuai Baik Akal Sehatnya Maupun Kehidupan Malaikat Dan Nabi Musa Mana Mungkin Melakukan Pembangkangan Terhadap Allah Subhanahu Malaikat Kan Utusan Allah Lagi Allah Subhanahu Wata'ala Lebih Dibandingkan Manusia Jadi Tidak Masuk Diakal Mala Kulmaut Akan Mencabut Nyawa Manusia Tidak Diberikan Bekal Untuk Menghadapi Manusia Yang Akan Dicabut Nyawanya Ini Bukan Film Sunggokong Ini Bukan Legenda Cerita Cerita Konyol Seperti Yang Disaksikan Di Televisi Dan Ditulis Oleh Manusia Sebagai Cerita Dan Hiburan Kemudian Cerita Yang Lain Dalam Riwayat Yang Kita Jumpai Terdapat Dalam Sahih Bukhari Juga Ini Bukan Berarti Kita Menganggap Semua Hadith Yang Terdapat Di Bukhari Itu Batil Tidak Tapi Kita Tidak Mengatakan Semuanya Sahih Kita Akan Kembalikan Kepada Al-Quran Kalau Cocok Kita Ambil Tidak Cocok Kita Tidak Diperintahkan Allah Untuk Berpegang Teguh Kepada Buku Bahwa Bani Israel Tadinya Suka Berbicara Membicarakan Musa Mengatakan Bahwa Nabi Musa Pada Auratnya Terdapat Kelainan Terdapat Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala In Membersihkan Nabi Musa Dari Fitnah Tuduhan Tersebut Satu Hari Nabi Musa Sedang Mandi Sedang Ketika Dibuka Pakaian Diletakkan Di batu Tata batu Membawa lari Pakaiannya Nabi Musa Dalam keadaan Telanjang Berlari Lari Memburu Batu Tersebut Mengatakan Ya Hajar Thaubi Wahai Batu Pakaian Akhirnya Bani Israel Melihat Musa Berlari Lari Memburu Pakaiannya Dalam Keadaan Terlihat Auratnya Kesana Kemarin Akhirnya Bani Israel Mengatakan Oh Ternyata Musa Tidak Seperti Yang Kita Katakan Tidak Seperti Yang Kita Antun Bisa Bayangkan Kalau Orang Biasa Bukan Nabi Melakukan Hal Ini Kira-kira Bagaimana Kehormatannya Ternodang Apalagi Seorang Nabi Masa Allah Akan Membiarkan Nabi Dan Rasul Terhina Seperti Batu Membawa Lari Baju Ini Apa Bukan Merupakan Dongeng Yang Mirip Dengan Sunggokong Rupanya Mereka Yang Beriwetkan Hadith Seperti Ini Rupanya Asyik Dengan Cerita Sunggokong Cerita Al-Fulayla Walayla Seribu Satu Malam Kalilah Wadimna Akhirnya Mereka Biarkan Riwayat Seperti Ini Masuk Kedalam Referensi Referensi Islam Ini Yang Amat Menyediakan Nah Hadith Hadith Seperti Ini Walaupun Terdapat Dalam Buku Yang Sahih Dikatakan Sebagai Hadith Mongkar Jadi Jelas Bahwa Untuk Diterima Satu Hadith Harus Memenuhi Dimasyarat Nah Tiga Syarat Ini Sering Dipenuhi Tapi Yang Kedua Syarat Diabaikan Dan Iman Boleh Perisak Dalam Buku Buku Mustalah Hadith Kita Akan Temukan Hadith Sahih Itu Disaat Memenuhi Lima Syarat Tapi Ternyata Mereka Mereka Kebanyakannya Membaca Buku Hadith Kemudian Mensahihakannya Karena Pengarangnya Karena Bukunya Bukan Karena Kandungan Hadith Tersebut Telah Mereka Keliti Dan Mereka Periksa Bahkan Ini Disini Saya Baca Bahkan Imam Bukhari Sendiri Dalam Bukunya Tarikhul Ausat Mengutip Dari Umar Bin Subhin Bin Imran At-Tamimi Nah Umar Bin Subhin Ini Berkata Bahwa Aku Telah Palsukan Khutbah Rasulullah Jadi Bahkan Imam Bukhari Sendiri Menyadari Bahwa Mungkin Dalam Yang Beliau Kumpulkan Ada Kepalsuan Imam Bukhari Seorang Yang Soleh Yang Baik Dia Berusaha Untuk Menjaga Keutuhan Hadith Nabi Dan Kebersihannya Berkeliling Untuk Mengumpulkan Riwayat Riwayat Yang Diriwayatkan Dari Nabi Kitab Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dari 600.000 Hadith Yang Dikumpulkan Dia Saring Yang Tersisa Hanya 6.000 600.000 Tapi Bukan Berarti Beliau Mengatakan Bahwa Yang 6.000 Ini Dipastikan Kebenaran Beliau Mengumpulkan Hadith Dengan Riwayatnya Dia Seolah Berkata Apa yang Saya Tidak Temukan Kesalahannya Kalian Dapat Temukan Baik Sanatnya Ada Isi Kandungannya Pun Ada Jadi Kita Berterima Kasih Banyak Kepada Imam Bukhari Imam Muslim An-Naysa Buri Dan Lain-lainnya Yang Telah Berjuang Mengumpulkan Hadith Dirinya Dengan Sanatnya Dan Mereka Menyaring Dari Sekian Banyak Hadith Tinggal Para Ulama Jangan Menelan Begitu Saja Dia Teliti Kembali Baik Dari Sisi Riwayatnya Maupun Dari Sisi Matan Hadith Oleh Karena Itu Kita Semua Sepakat Bahwa Tidak Ada Satupun Buku Hadith Dari Golongan Manapun Yang Isinya Terjamin Seluruhnya Adalah Kebenaran Tidak Ada Kalau Ada Yang Mengatakan Hal Ini Silahkan Dia Mengangkat Sumpah Atas Bahwa Pernyataan Dia Ini Betul Betul Kelua Dari Keyakinannya Atas Dasar Kebenarannya Kemudian Kalau Dia Berdusta Biar Allah Subhanahu Wa ta'ala Turunkan Laknatnya Atas Dirinya Orang Yang Berani Berdusta Atas Nama Nabi Kita Muhammad Yang Dijamin Oleh Allah Hanya Al-Quran Sedangkan Sunnah Nabi Itu Merupakan Refleksi Dari Al-Quran Sedangkan Buku Buku Hadith Yang Ada Rasul Baru Dikumpulkan Bagaimana Bisa Terjamin Kebenarannya Ini Jangan Gampang Orang Mata Ini Sunnah Yang Bertentangan Ini Berarti Bid'ah Ini Hanya Orang Yang Tidak Berakal Orang Yang Tidak Mengenal Ilmu Hadith Orang Yang Tidak Memahami Sama Sekali Al-Quran Yang Berani Berkata Seperti Oleh Karena Itu Dalam Riwayat Riwayat Dari Ahul Bet Sendiri Mengingat Banyaknya Kebohongan Dari Kalangan Syiah Mengatas Namakan Mereka Ahul Bet Mengingatkan Kepada Para Pengikut Yang Setia Kalau Kalian Riwayatkan Dari Rasul Maupun Dari Kami Cocokkan Di hadapan Kitab Allah Fama Wafaqahu Fakhudu Yang Cocok Kalian Ambil Wama Kholafahu Fatruki Yang Tidak Cocok Kalian Buang Jauh Jauh Ini Kan Sebuah Petunjuk Yang Amat Indah Buat Kita Dimana Orang Syiah Bisa Dilihat Kebenaran Dan Kebohongannya Berdasarkan Apa Berdasarkan Al-Quran Begitu Juga Dari Kalangan Ahlus Sunnah Sebetulnya Nama-nama Ini Berkembang Di belakang Hari Syiah Maupun Sunnah Itu Merupakan Nama-nama Yang Berkembang Di belakang Hari Yang lahir Dari Kefanatikan Dari Arogansi Yang Sama Sekali Tidak Menunjukkan Ketulusan Dalam Beragama Oleh Karena Tidak Ingin Kita Sebut Keduanya Tapi Karena Sudah Beredar Sudah Populer Terpaksa Kita Menyebut Nama-nama Ini Oleh Karena Itu Saya Lebih Suka Dikatakan Muslim Dikatakan Muslimun Dan Tidak Ingin Nama-nama Tersebut Sebagai Atribut Bagi Diri Saya Keluarga Saya Maupun Anak Saya Nahnu Muslimun Rabi Tubillahi Rabban Wabil Islam Dinan Wabil Muhammadin Nabi Yan War Rasulullah Maka Untuk Memelihara Kesucian Nabi Kita Kebenaran Dan Akurasi Riwayat Dari Beliau Jalan Satu-satunya Yang Pasti Dan Akurat Sebelum Kita Meriwayatkan Dari Nabi Kita Bawakan Riwayat Tersebut Di hadapan Timbangan Al-Quran Disken Terlebih dahulu Kalau disken Ternyata Tidak Benar Jangan Kita Paksakan Untuk Kita Terima Jangan Kita Mencari Ta'wil Ta'wil Yang Membuat Akhirnya Apa Kita Terjumus Dalam Kesalahan Yang Lebih Besar Jadi Ini Hadith Tidak Cocok Dengan Al-Quran Kita Langsung Buang Ketempat Sampah Nah Seperti Kayak gini Saya Waktu SMA Agama Belum Tertarik Kerjain Wajib Wajibnya Yang Dilarang Saya Tinggalin Tapi Belajar Mendalam Saya Pernah Ikut Pengajian Dengar Kisah Yang Tadi Tentang Nabi Daud Yang Akhirnya Kawin Dengan Istri Prajuritnya Saat itu Saya Komentar Saya Ingat Kalau Saya Komentar Kok Nabi Daud Gitu Banget Sedangkan Saya Aja Gak Mungkin Kayaknya Kayak Gitu Yang Mengajarkan Ini Bilang Ke Saya Sekarang Bisa Ngomong Kayak Gitu Nanti Kalau Punya Jabadan Seperti Nabi Daud Belum Tentu Atau Mungkin Aja Ini Cara Allah Untuk Membeli Pelajaran Untuk Kita Umat Terdahulu Jadi Saya Sampai Terus Bertolak Belakang Di hati Saya Saya Ngerasa Ini Kok Saya Ngaco Nah Ini Sepertinya Doktrin-doktrin Seperti ini Dipaksakan Turun-menurut Untuk Menjadi Hal yang Benar Ini Cukup Merusak Kalau Seandainya Saya Melakukan Hal Ini Atau Angkel Firman Atau Ustaz Kiai Siapapun Juga Ini Merupakan Perbuatan Yang Terkutuk Mendorong Suaminya Untuk Berperang Dan Mati Bukan Karena Perjuangan Di jalan Allah Kemudian Merampas Istri Dan Nabi Daud Katanya Melihat Wanita Ini Ketika Dia Sedang Naik Ke atap Rumahnya Melihat Wanita Sedang Mandi Tubuhnya Dalam Tidak Berpakaian Kemudian Tertutup Oleh Rambutnya Ini Ini Betul Betul Merupakan Hal Yang Mencederai Kehormatan Seorang Biasa Apalagi Seorang Seperti Nabi Daud Dari mana Sebetulnya Sumber Kebohongan Ini Silahkan Kita baca Bible Perjanjian Lama Kita baca Kitab Salamun Kita akan Jumpai Bulur Roma Kita merinding Di saat Menyaksikan Bagaimana Orang-orang Yahudi Begitu Mencederai Meremehkan Nabi Nabi Mereka Jadi Kita Lihat Bagaimana David Daud Di mata Mereka Bukan Seorang Nabi Seorang Rasul Yang Begitu Mulia Akhlak Tapi Seorang Yang Arogan Begitu Juga Mengenai Nabi Allah Sulaiman Nah Ini Yang Tidak Patut Sama Sekali Untuk Kita Bicarakan Dan Kita Ikuti Perilaku Dari Orang-orang Yahudi Terhadap Nabi Mereka Tapi Sayangnya Kita Jumpai Di tengah-tengah Kauh Muslim Ini Banyak Orang-orang Yang Tidak Berakal Sama Sekali Yang Kita Anggap Sebagai Apa Kita Anggap Mereka Ini Betul-betul Mirip Dengan Apa Dengan Orang-Orang Orang-orang Yang Yang Terhutup Betul-betul Akar Sihab Hanya Menerima Menerlan Kemudian Menyampaikan Tanpa Dipikirkan Kemudian Waktu Mereka Ditegur Mengatakan Kau Berani Menentang Sunnah Jadi Menakuti Orang Dengan Dengan Ancaman Sunnah Ini kan Luar Biasa Ini Betul-betul Merupakan Teror Intimidasi Orang Untuk Menerima Sesuatu Yang Belum Dipastikan Kebenarannya Dengan Ancaman Kamu Berani Menentang Sunnah Kamu Ingkar Sunnah Kamu Menentang Rasulullah Sallallahu Alihi Alihi Wasallam Nah Senjata Ini Biasa Digunakan Oleh Mereka Mereka Yang Ingin Betul-betul Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Menguntungkan Pribadi Mereka Mendukung Orang-orang Yang Memberikan Keuntungan Dunia Buat Mereka Dengan Cara Membodoh-bodoh Masyarakat Bawah Seperti Yang Dilakukan Dulu Ketika Tokoh-tokoh Gereja Bekerja Sama Dengan Siapa Dengan Para Penguasa Oleh Karena Itu Kita Jumpahi Ulama-ulama Seperti Selalu Mereka Bernaung Di Bawah Naungan Penguasa Memberikan Dukungan Penuh Melarang Untuk Mengeritik Mereka Melarang Untuk Menegur Mereka Bahkan Mereka Menganggap Mengeritik Penguasa Merupakan Dosa Yang Amat Besar Dan Orang Diharuskan Untuk Tunduk Pada Penguasa Walaupun Dia Memukul Punggungmu Membakar Rumahmu Bahkan Merampas Istrimu Jadi Riwayat Tadi Yang Menggambarkan Kisah Nabi Daud Seperti Itu Secara Nabi Saja Berbuat Seperti Itu Kalau Kita Melakukan Yang Lebih Daripada Itu Pasti Allah Akan Memberikan Maaf Tapi Saya Yakin Kau Ustaz Sebetulnya Yang Menyampaikan Itu Pasti Ada Rasa Gundah Di Hatinya Bukan Rasa Gundah Lagi Cuma Terkadang Kefanatikan Yang Menutup Mata Mereka Seperti Kisah Nabi Yusuf Yang Kawin Dengan Zulaiha Itu Merupakan Rekaya Sabani Israel Dongeng Yang Mereka Sebarkan Lalu Kalangan Umat Islam Ada Lagi Yang Membuat Film Diantar Film Yang Dibuat Oleh Sutradara Yang Berasa Dari Iran Yang Beredar Dan Menyebar Kisah Yang Lebih Banyak Ke Arah Kisah Romantis Daripada Kisah Hikmah Dan Kebenaran Seperti Yang Diterangkan Quran Quran Ini Menerangkan Kepada Kita Semua Siapa Yang Bersabah Dan Bertakwa Allah Tidak Akan Menyianyikan Gajahan Orang Yang Berbuat Kebaikan Tapi Dirubah Kisah Romantis Dan Ulama Kita Menjadikan Kisah Tersebut Sebagai Drama Yang Mengasyikan Orang Mendengarkan Dengan Manggut Manggut Kemudian Akhirnya Mendorong Mereka Setelah Mendengar Kisah Tersebut Tentang Ketampaan Yusuf Kecantikan Zulaiha Pada Satu Jubulan Mereka Membacakan Surah Yusuf Agar Kalau Punya Anak Laki Laki Tampan Seperti Yusuf Kalau Punya Anak Perempuan Cantik Seperti Zulaiha Mereka Lupa Bahwa Wanita Ini Sudah Bersuami Masih Menggoda Pria Lain Bagaimana Bisa Menjadi Contoh Jadi Kalau Ini Menjadi Contoh Mereka Pantes Kalau Perempuan Perempuan Kita Sebagian Seperti Ini Sudah Punya Suami Masih Masih Jelalatan Menggoda Pria Lain Begitu Apa Dalam Perkawinan Pengulut Tanpa Disadari Allahumma Alif Bainahumma Kama Alefta Baina Yusuf Zulaiha Satukan Diantara Mereka Sebagaimana Kau Satukan Diantara Yusuf Dan Zulaiha Dalam Kisah Cinta Mereka Bayangkan Dan Kita Terangkan Kemarin Bahwa Ketika Yusuf Minta Kasus Dibuka Kembali Tujuannya Untuk Membuktikan Kepada Suami Zulaiha Bahwa Dia Tidak Pernah Mengkhianatinya Jadi Kita Lihat Kisah Al-Quran Kemana Dongeng Cerita Yang Mereka Sebarkan Kemana Tapi Dari Mulai Kecil Sudah Dicekok Cerita Seperti Ini Hingga Menganggap Ini Merupakan Kebenaran Yang Mutawatir Ketika Datang Orang Mengeritisi Mereka Menolak Untuk Menerima Walaupun Mereka Bilang Betul Juga Tapi Masa Salah Orang Orang Tua Kita Betul Jadi Buat Kita Orang Tua Kita Hargai Kita Hormati Tapi Bukan Tolok Ukur Kebenaran Salaf Kita Hormati Tapi Mereka Bukan Tolok Ukur Kebenaran Mereka Diukur Dengan Kebenaran Al-Quran Yang Allah Jadikan Sebagai Hudan Sebagai Rahmah Sebagai Nur Ada Sebagian Orang Gak Suka Hal Ini Arti Kita Gak Harus Ikut Mereka Kita Tidak Harus Tunduk Kepada Keinginan Mereka Mereka Suka Alhamdulillah Bergabung Dengan Kita Di bawah Naungan Al-Quran Mereka Tidak Suka Bukan Tugas Kami Memaksakan Tugas Kami Hanya Menerangkan Menjelaskan Sebetulnya Para Ulama Juga Telah Membuat Sirah Riwayat Bentuk Riwayat Yang Menerangkan Satu Hadith Itu Kuat Dan Tidak Kuat Kalau Orang Mengatakan Kola Rasulullah Itu Menunjukkan Satu Kepastian Tapi Kalau Ruwayah Diriwayatkan Balagona Sampai Kepada Kami Ini Ada Isyarat Bahwa Riwayat Ini Apa Tidak Kuat Oleh Karena Itu Seharusnya Mereka Mereka Yang Meriwayatkan Hadith Dari Nabi Kitab Muhammad Sallallahu Alihi Alihi Wasallam Kalau Mereka Tidak Yakin Akan Hadith Tersebut Jangan Bilang Kola Rasulullah Diriwayatkan Terangkan Bahwa Ini Hadith Dari Sisi Sanat Mungkin Tidak Kuat Tapi Kalau Hadith Isi Matan Dan Kandungannya Bertentangan Dengan Al-Quran Walaupun Riwayatnya Sahih Dia Harus Tinggalkan Jangan Sampai Dia Ikut Membantu Menyebarkan Kebohongan Atas Nama Rasul Padahal Kandungannya Jelas Jelas Bertentangan Dengan Al-Quran Ustadz Kalau Tadi kan Jelas Ustadz Misalnya Mengenai Hadith Sahih Tapi Ada Nggak Hadith Yang Sebetulnya Secara Matannya Sesuai Dengan Al-Quran Tapi Hadith Ini Justru Malah Dianggap Hadith Doif Ada Itu Banyak Hadith Seperti Ini Oleh Karena Itu Syekh Muhammad Al-Ghazali Rahimah Allah Dalam Fikhus Sirah Bahkan Ada Dua Buku Fikhus Sirah Satu Sayyid Roma Al-Buti Satu Lagi Syekh Muhammad Al-Ghazali Syekh Muhammad Al-Ghazali Mengatakan Saya Lebih Suka Menerima Dan Meriwayatkan Satu Hadith Yang Dari Sisi Sanatnya Dianggap Lemah Tapi Kandungannya Sesuai Al-Quran Daripada Hadith Yang Sanatnya Dianggap Kuat Tapi Kandungannya Bertolak Belakang Dengan Al-Quran Kita Jumpai Contohnya Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Tirmidhi Dalam Hadith Tirmidhi Sebutkan Bahwa Pada Masa Amir Muminin Pada Masa Khilafah Beliau Orang Di Masjid Ribut Kasah Kusuk Berdebat Masalah Hadith Akhirnya Beritanya Disampaikan Kepada Amir Mumin Ali Ibn Yabit Talib Bahwa Orang Mulai Kasah Kusuk Sibuk Berbicara Mengenai Hadith Dan Berdebat Mualim Mengatakan Awakad Fa'al Apa Mereka Sudah Melakukan Hal Ini Akhirnya Beliau Langsung Mengatakan Bahwa Aku Telah Mendengar Rasulullah Sallallahu Berkata Satakunu Fitan Akan Terjadi Prahara Fitna Huruhara Yang Menimbulkan Pertentangan Perselisihan Bahkan Hingga Membawa Ke arah Pertumpahan Dan Satakunu Fitan Para sahabat Mengatakan Apa Jalan Keluarnya Wahai Rasulullah Rasulullah Mengatakan Alikum Bikita Billah Hendaklah Kalian Kembali Kepada Kitab Allah Lalu Mulai Allah Menerangkan Kelidukan Al-Quran Yang Begitu Indah Dan Kandungannya Semuanya Mirip Dengan Al-Quran Bahkan Mirip Dengan Apa Yang Biasa Disampaikan Oleh Nabi Kitab Muhammad Sallallahu Al-Quran Hadith Tersebut Begitu Indah Kandungannya Selaras Dengan Apa Yang Terdapat Dalam Al-Quran Tapi Para Ahli Hadith Mengatakan Hadith Baif Ada Rawinya Katanya Yang Majhul Padahal Isi Kandungannya Betul-betul Tepat Dengan Al-Quran Karena Kalau Hadith Ini Mereka Tidak Baifkan Kan Akan 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 Argumentasi Mereka Berguguran Karena Mereka Lebih Berpegang Pada Hadith Daripada Al-Quran Hadith Ini Mengajak Kita Bila Terjadi Perbedaan Dan Pertentangan Agar Kita Segera Kembali Kepada Kitab Allah Karena Dia Merupakan Hablullah Hilmatin Tali Allah Yang Kokoh Kuat Yang Diulurkan Untuk Menjelamatkan Kita Yang Berbicara Dengan Quran Benar Yang Menghukum Dengan Quran Adil Yang Mengamalkan Quran Allah Yang Berikan Ganjaran Dan Tidak Ada Orang Yang Meninggalkan Al-Quran Dengan Kesombongan Kecuali Allah Yang Patahkan Dirinya Dan Dia Merupakan Ayat Ayat Kitab Yang Membuat Jin Begitu Mendengarkannya Langsung Terpesona Dan Dia Mengatakan Hadith Yang Begitu Indah InsyaAllah Kita Akan Bawakan Nanti Hadith Ini Pernah Kita Bawakan Kita Akan Bacakan Kembali Kita Akan Lihat Bagaimana Hadith Yang Begini Indah Kandungan Maknanya Yang Selaras Dengan Al-Quran Dilaif Dengan Al-Quran Rawi Dari Salah Hadith Ini Ada Yang Jadi Ustaz Tadi Pagi Itu Saya Iseng Buka Internet Nyari Universitas Universitas Terbaik Di Dunia Salah Satunya Muncul Nama Tel Afif University Di Dalam Mereka Membagi Kategori Kategori Kuliah Ada Yang Misalnya Science Terus Ada Lagi Yang Art Humanis Sama Apa Gitu Nah Yang Humanis Itu Ada Studi Tentang Arab Dan Islam Terus Ada Lagi Studi Sejarah Yahudi Sejarah Timur Tengah Sejarah Asia Timur Ada Nah Di Kategori Studi Tentang Arab Dan Islam Ternyata Mereka Mempelajari Al-Quran Mempelajari Hadis Mempelajari Sirah Nabi Mempelajari Mistis Mistis Islam Akhirnya Saya Berpikir Ustadz Kalau Zaman Dulu Zaman Setelah Rasulullah Zaman Sahabat Sudah Ada Pemalsu Hadis Pemalsu Pemalsu Riwayat Bukan Tidak Mungkin Dari Orang Orang Mereka Misalnya Dari Golongan Yahudi Yang Tidak Suka Dengan Islam Dengan Mempelajari Itu Mereka Melakukan Pemalsuan Pemalsuan Hadis Atau Pemalsuan Pemalsuan Sejarah Lagi Ustadz Apalagi Memanfaatkan Bahwa Umat Islam Ini Sama Inna Wa'at Tona Tapi Sama Gurunya Ustadz Tidak Mau Mengkritisi Sejarah Sejarah Yang Udah Diajarkan Turun Temurun Kalau Kita Kritis Kata Guru Kita Gitu Kata Ulama Terdahulu Gitu Emang Kamu Siapa Dibanding Ulama Terdahulu Kan Jadi Repet Yang Seperti Ini Ini memang Merupakan Fakta Yang Tidak Bisa Diingkari Pada Saat Seorang Mengikuti Guru Secara Membuta Atau Kelompok Sebetulnya Yang Diikuti Bukan Guru Atau Kelompok Hawa Nafsunya Yang Diikuti Adalah Hawa Nafsunya Allah Sudah Mengatakan Tahukah Kamu Pernah Kamu Melihat Orang Yang Menjadikan Hawa Nafsunya Sebagai Tuhan Dia Disesatkan Oleh Allah Atau Dibiarkan Tersesat Oleh Allah Dalam Pengetahuan Bukan Dalam Kebodohan Karena Dia Tidak Menerima Pengetahuan Yang Benar Akhirnya Allah Biarkan Dia Disesatkan Oleh Allah Segal Pendengarannya Maupun Hati Letakkan Juga Pada Matanya Rishawah Selaput Yang Menjadi Penutup Matanya Siapa Lagi Yang Kuasa Untuk Memberikan Petunjuk Bagi Orang Ini Setelah Ditinggalkan Oleh Allah Nah Dari Ayat Quran Kita Bisa Melihat Sebetulnya Orang Orang Yang Tersesat Orang Orang Yang Diberikan Pengetahuan Yang Membuat Mereka Meninggalkan Kebenaran Hawa Nafsu Mereka Awam Di Bawah Ikut Apa Yang Ada Ngapain Pusing Pusing Juga Mereka Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Kecintaan Mereka Kepada Guru Kepada Kelompok Kepada Golongan Nah Kalau Hal Ini Merupakan Tolok Ukur Kebenaran Kenapa Allah Mengutus Rasulnya Untuk Memberikan Hidayah Bagi Umat Manusia Biarkan Mereka Kembali Kepada Tradisi Dan Salaf Mereka Betul Nggak Oleh Karena Itu Imam Hak dan Batil Tidak Dapat Dikenali Melalui Melalui Kedudukan Manusia Ini Dari Fulan Ini Dari Ustadz Hussein Nggak Bisa Kebenaran Dikaitkan Dengan Ustadz Hussein Ustadz Hassan Ustadz Siapapun Juga Kalau Kita Bersikap Seperti Ini Walaupun Katakan Ustadz Yang Kita Ikuti Berupaya Untuk Menyampaikan Kebenaran Tapi Tidak Lupa Dari Kesalahan Sebagai Seorang Manusia Oleh Karena Itu Hak dan Batil Tidak Dapat Dicirikan Ditandai Dikenali Dengan Kehidupan Ar-Rijal Orang-orang Terkemuka Tapi I'rifil Hak Pelajari Apa Itu Kebenaran Tak Arif Ahla Kamu Akan Tahu Siapa Orang Yang Benar Wa Arifil Batil Pelajari Apa Itu Yang Batil Kamu Akan Tahu Siapa Orang-orang Yang Batil Nah Kalau Orang Sudah Belajar Al-Quran Belajar Kebenaran Menjadi Pegangan Pedoman Hidupnya Dia Berjumpa Dengan Orang Katakan Terbang Di Angkasa Dia Mengaku Diri Sebagai Wai Dan Keramat Atau Dia Hafar Ratusan Ribu Hadith Tapi Ternyata Perlakunya Perbuatannya Sikap Tidak Benar Tidak Benar Nah Mengingat Banyak Kebohongan Buta Matanya Tapi Hatinya Begitu Terang Orang Ini Betul-betul Berusaha Untuk Memberikan Bimbingan Melalui Buku-bukunya Agar Orang Betul-betul Selalu Kembali Kepada Allah Berhati-hati Dari Tipu Daya Syaitan Dia Mengatakan Kalau Kamu Lihat Orang Solat Di Langit Terbang Di Angkasa Tapi Dia Melakukan Perbuatan Perbuatan Mungkar Yang Dilarang Dalam Agama Ketahui Bahwa Dia Syaitan Bukan Orang Yang Diberikan Keramat Tapi Syaitan Nah Sayangnya Kita Itu Kalau Melihat Orang Yang Aneh Kita Bilang Keramat Jadi Jangan Kita Ukur Kebenaran Dengan Keanehan Yang Ada Dari Seseorang Nanti Kalau Masuk Rumah Saki Jiwa Mereka Bila Orang Rumah Saki Jiwa Bukan Gila Orang Orang Yang Keramat Semuanya Jadi Kita Ini Telah Kehilangan Betul Betul Tolong Ukur Kebenaran Yang Harus Betul Betul Kita Kembalikan Ke dalam Kehidupan Kita Untuk Keselamatan Kita Jadi Jangan Ukur Kebenaran Dengan Ustadz Hassan Ustadz Hussein Jangan Ukur Kebenaran Dengan Ustadz Alan Dan Fulan Tapi Ukur Kebenaran Kembalikan Kepada Al-Quran Karena Kita Bisa Salah Yang Kita Anggap Benar Hari ini Bisa Saja Terbukti Pada Masa Yang Akan Datang Merupakan Kesalahan Yang Dulu Berijtihad Dengan Semaksimal Kemampuannya Dengan Tulus Ikhlas Allah Berikan Ganjaran Kalau Benar Dua Kalau Salah Satu Nah Kebenaran Yang Diikuti Masyarakat Banyak Dia akan Mendapatkan Saham Lagi Tapi Kalau Sani Terbukti Bahwa Ijtihad Salah Kita Yang Di bawah Menjadi Murid Dan Pengikut Jangan Kita Membuta Tapi Kita Tampil Duru Karena Dia Manusia Bukan Malaikat Bukan Juga Nabi Yang Menerima Wahyu Dari Allah Tapi Dia Orang Yang Berusaha Untuk Berjalan Di Atas Kebenaran Yang Tidak Luput Dari Kesalahan Dan Kekurangan Kalau Gitu Mungkin Selama Ini Yang Ditakut Selain Karena Mizannya Salah Bukan Al-Quran Sebagai Mizan Tetapi Penghakiman Masa Ustaz Kadang-kadang Penghukuman Masyarakat Sekitar Lebih berat Aduh Sebetulnya Ini Yang Benar Cuman Kalau Kita Sampaikan Ini Resistensinya Tinggi Jadi Takut Mundur Lagi Kalau Kita Tau Hal Seperti Itu Dosa Tau Kita Tau Kita Kita Nyampaikan Ini Tapi Kita Tau Karena Takut Penghakiman Masa Dosa Kalau Kita Tau Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Dan Disampaikan Para Ustaz Kita Tau Bahwa Ini Salah Dan Ini Merupakan Kesalahan Yang Dibuktikan Melalui Al-Quran Dan Sunnah Nabinya Kita Kita Harus Berupaya Melakukan Perbaikan Dengan Cara Yang Penuh Hikmah Jangan Mempermalukan Ustaz Ulama Yang Depan Masyarakat Kalau Bisa Berdialog Dengan Ulam Biar Nanti Ulam Yang Memperbaiki Kesalahannya Agar Tidak Terpelosok Terjenumus Dalam Sikap Yang Membawa Dirinya Lebih Angkul Lebih Sombong Karena Takut Kehilangan Pengaruh Di Tengah Tengah Pengikut Kalau Ulamanya Ustaz Diajak Bicara Dialog Ternyata Tidak Menderima Kita Sampaikan Dengan Cara Yang Baik Di Muka Umum Agar Masyarakat Dapat Memperbaiki Kesalahan Mereka Mas Iman Tahu Ketika Kita Pulang Dari Mesir Saya Berniat Untuk Pulang Mengajarkan Al-Quran Atau Belajar Dari Al-Quran Dan Menyampaikannya Bukan Mengajarkan Al-Quran Belajar Dari Al-Quran Dan Menyampaikannya Kepada Umat Pertama Saya Mengajar Orang Menuduh Semuanya Ustaz Hussein Sesat Langsung Kepada Al-Quran Sampai Kita Mengajar Di Satu Masjid Kita Diusir Kemudian Kita Mendengarkan Berbagai Macam Isu Fitnah Yang Bermacam Macam Ada Sebagian Bilang Ustaz Hussein Shia Lagi Sebagian Bilang Ustaz Hussein Wahabi Lagi Yang Bilang Ustaz Hussein Yahudi Iblis Hanya Karena Menyampaikan Al-Quran Tapi Kita Bawakan Riwayat Tapi Sejalan Dengan Al-Quran Dari Kaset Kaset Yang Saya Sampaikan Dari Tahun 86 87 Saya Selalu Berupaya Untuk Mengambil Hadit Yang Sejalan Dengan Al-Quran Bukan Hadit Yang Membelok Al-Quran Nah Saya Merasakan Betul-betul Cobaan Yang Luar Biasa Orang Berusaha Menutup Pintu Tidak Memberikan Kesempatan Untuk Mengajar Bahkan Orang Datang Ketempat Tempat Pengajian Saya Memberikan Peringatan Pada Masyarakat Hati-hati Ustaz Hussein Wahabi Sampai Saya Berangkat Ke Mesir Begitu Dengar Ada Pengumuman Saya Akan Cerama Di Beberapa Masjid Sengaja Mereka Utusan Untuk Memberitahukan Pada Pengurus Masjid Bahwa Ustaz Hussein Harus Diwaspadai Tapi Setelah Kita ceramah Di tengah-tengah Mereka Sikap Mereka Berubah Antara Fitnah Dan Apa Yang Mereka Saksikan Secara Langsung Dan Sampai Saat Ini Tidak Pernah Berhenti Terus Fitnah Demikian Pula Tuduhan Tuduhan Yang Tidak Patut Tapi Apakah Saya Harus Berhenti Karena Mendengarkan Tuduhan Tersebut Apakah Saya Harus Berhenti Menyampaikan Al-Quran Kan Dituduh Sebagai Wahabi Sebagai Orang Sesat Biarkan Nanti Waktu Membuktikan Dan Di hari Kemudian Nanti Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menjadi Hakim Yang Sebaik Baiknya Fama Yuka Zibuka Ba'du Biddin Ala Isallahu Bi'ah Kamir Nah Mengingat Kita Punya Hidup Terbatas Waktu Kita Terbatas Kalau Saya Berbicara Dalam Urusan Yang Banyak Menyibukkan Umat Dengan Berbagai Macam Persoalan Saya Merasa Rugi Dan Merugikan Orang Lain Tapi Kalau Saya Membacakan Al-Quran Yang Dibacakan Rasul Untuk Umatnya Kemudian Kita Belajar Riwayat Riwayat Yang Sejalan Dengan Al-Quran Yang Diriwayatkan Dari Nabi Dari Keluarga Nabinya Para Sahabatnya Disamping Saya Merasa Tentram Dimana Apa Yang Saya Sampaikan Betul-betul Di bawah Panduan Al-Quran Dan Saya Dapat Pertanggungjawabkan Di hadapan Allah Ya Allah Saya Menyampaikan Hal ini Karena Sesuai Dengan Ayat Tapi Kalau Saya Keluar Dari Al-Quran Menerima Riwayat Atau Mendengarkan Pendapat Ulama Sampai Di hadapan Allah Apa Alasan Saya Bukankah Allah Sudah Turunkan Bagi Kamu Ayat Ayatnya Kenapa Kamu Tinggalkan Ayat Allah Kamu Ikuti Fulan Dan Allah Kamu Ikuti Madhab Fulan Dan Bagaimana Jawaban Saya Di hadapan Allah Allah Bukankah Bertanya Mana Yang Lebih Akurat Al-Quran Di hadapan Kamu Apa Manusia Dengan Pendapat Pendapat Jadi Saya Mudah-mudahan Sampai Akhir Ayat Terus Menyampaikan Ayat Ayat Allah Dan Tidak Mendengarkan Tuduhan Tuduhan Gonggongan Gonggongan Yang Menggonggong Kita Serahkan Kepada Yang Maha Kuasa Dan Saya Juga Di Akhirat Tidak Menghadapi Mereka Mereka Yang Memfitnah Saya Mencercah Saya Akhirnya Menghambat Perjalanan Kita Kita Ingin Segera Berkumpul Bersama Rasul Ada Perlakuan Orang Lain Kita Serahkan Pada Allah Kalau Mereka Bertobat Semoga Allah Ampuni Mereka Kalau Tidak Allah Lebih Tahu Apa Yang Allah Harus Lakukan Pada Mereka Kita Ingin Kumpul Bersama Para Pengikut Rasul Keluarganya Hari Akhir Mereka Kita Tahu Kita Orang Yang Penuh Kesalahan Mudah Dengan Memberikan Maaf Terhadap Orang Yang Berbuat Salah Allah Ampuni Dosa Dosa Kita Itu Yang Paling Penting Tapi Hadis Kan Ada Jurusannya Ada Fakultas Bahkan Mereka Belajar Bertahun Tahun Bagaimana Saya Di Mesir Termasuk Orang Yang Paling Menggandrungi Menggandrungi Buku Buku Hadis Bahkan Setiap Terbitan Terbitan Yang Baru Dari Silsilahnya Sheikh Nasruddin Albani Dan Saya Juga Banyak Belajar Dari Tulisan Beliau Dan Metode Juga Mengeritik Hadis Saya Hargai Sheikh Nasruddin Albani Ada Juga Tokoh Tokoh Seperti Al-Ghimari Demikian Pula Tokoh Tokoh Seperti Ibnu Temiyah Saya Baca Tulisan Dan Karya Mereka Dan Saya Pada Saitu Mengatakan Bahwa Saya Tidak Akan Terima Satu Pendapat Tanpa Berdasarkan Sunnah Saya Juga Ikut Terpengaruh Oleh Definisi Sunnah Yang Mereka Sampaikan Sampai Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Hidayahnya Mempertemukan Saya Dengan Al-Quran Itu Sering Saya Baca Saya Hafal Tapi Allah Pertemukan Hati Kita Dengan Al-Quran Allah Buat Kita Akrab Dengan Al-Quran Dan Tafsirnya Mulai Pada Saat Itu Hati Saya Yang Tadinya Begitu Memuja Hadith Memuja Para Ahli Hadith Mulai Sedikit Demi Sedikit Luntur Mulai Al-Quran Menjadi Nur Yang Menerangi Hati Saya Untuk Dapat Meneliti Membedakan Mana Riwayat Yang Benar Dan Mana Riwayat Yang Tidak Benar Tidak Lagi Berfanati Kepada Hadith Tapi Lebih Betul Memutamakan Al-Quran Saya Mulai Merasakan Ketenteraman Kelapangan Yang Tadinya Sudah Tidur Sering Bergelisah Sering Berselisih Sering Bertentangan Dan Berdebat Mulai Saat Itu Langsung Kita Punya Apa Kita Punya Ewasi Merda Hati Lebih Nyaman Pandangan Kita Terhadap Orang Yang Berbeda Lebih Luas Dan Kita Tidak Melihat Sunnah Itu Tolok Ukurnya Hadith Tapi Tolok Ukur Sunnah Itu Adalah Cara Cara Jalan Yang Dicontohkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Yang Merupakan Refleksi Dari Al-Quran Nah Sebagaimana Adab-adab Al-Quran Yang Begitu Indah Yang Allah Ajarkan Pada Kita Ayat-ayat Yang Mengajak Kita Berakal Mengajak Kita Berfikir Kita Temukan Ternyata Sekian Banyak Umat Islam Justru Mengabaikan Semua Ini Bahkan Melarang Orang Berakal Berfikir Padahal Sewaktu Penghuni Api Neraka Masuk Dalam Neraka Mereka Berkata Kalau dulu Kita Mau Dengar Dan Berakal Tidak Mungkin Kita Akan Masuk Dalam Api Neraka Jadi Tempat Orang Yang Tidak Berakal Tempat Orang Yang Tidak Mendengarkan Nasihat Dan Peringatan Dan Kita Tidak Ingin Melakukan Teror Terhadap Orang Yang Berbeda Dengan Kita Tapi Mengajak Berdiskusi Dan Jangan Sekali-Kali Kita Mudah Menerima Sesuatu Tanpa Kita Teliti Contohnya Banyak Orang Islam Takut Untuk Memulai Usaha Bekerja Pada Hari Selasa Dengan Alasan Hari Selasa Ini Hari Buruk Karena Pada Hari Selasa Allah Menciptakan Keburukan Dari Mana Sumbernya Sumbernya Dari Sebuah Hadith Yang Diribatkan Oleh Abu Hurairah Mengatas Namakan Nabi Kita Muhammad Sallallahu A'lihi Wa'adihi Wassalam Dalam Ribaya Tersebut Abu Hurairah Menyatakan Buah Dengkulnya Merapat Dengan Dengkul Rasul Demikian Pula Tangannya Kemudian Rasulullah Menerangkan Bahwa Allah Menciptakan Langit Bumi Selama Tujuh Hari Nah Di Antaranya Pada Hari Selasa Allah Menciptakan Keburukan Hadith Ini Diriwayatkan Oleh Apa Oleh Muslim Bukhari Tidak Meriwayatkan Sampai-sampai Gurunya Bukhari Ali Ibn Madini Mengatakan Bahwa Hadith Ini Bukan Hadith Rasul Bahkan Ibn Temiyah Langsung Mengatakan Bahwa Ini Bukan Riwayat Rasul Tapi Kesalahan Meriwayatkan Yang Tadi Dari Ka'bul Ahbar Mereka Riwayatkan Mengatas Namakan Rasul Walaupun Albani Berupaya Untuk Membelah Hadith Ini Karena Terdapat Dalam Buku Tapi Ulama Hadith Menganggap Ini Hadith Tidak Benar Nah Kita Tahu Bahwasannya Seluruh Hari Dan Waktu Itu Baik Bagi Kita Hari Buruk Itu Bukan Karena Namanya Selasa Rebo Kemis Jumat Satu Minggu Tapi Hari Buruk Itu Hari Yang Terisi Dengan Kemaksiatan Kepada Allah Semua Hari Baik Kecuali Hari Yang Terisi Dengan Kemaksiatan Kepada Allah Nah Kalau Kita Terikat Akhirnya Ada Hari Di mana Kita Tidak Dapat Dan Tidak Berani Melakukan Kebaikan Bahaya Nggak Ada Orang Bila Saya Nggak Mau Nagi Atau Mulai Usaha Hari Selasa Ada Lagi Yang Paling Takut Semahari Rebo Jangan Dihantui Oleh Hal-hal Seperti Ini Kita Harus Melawan Ketahuilah Kebaikan Merupakan Rahmat Allah Dan Rahmat Allah Datang Pada Orang Yang Berbuat Kebaikan Bukan Karena Hari Jadi Kerjakan Semua Kebaikan Kamu Pada Seluruh Waktumu Jangan Kamu Merasa Khawatir Terhadap Hari Hari Dan Nama-namanya Karena Kebaikan Keuntungan Yang kamu Terima Tidak Kembali Kepada Semua Ini Tapi Tergantung Sikap Dan Perbuatan Kamu Kalau Kamu Berbuat Kebaikan Rahmat Allah Akan Dekat Dari Kamu Berbuat Keburukan Kamu Akan Terkena Akibat Imbas Dari Perbuatan Kamu Jadi Jangan Sekali-kali Kita Dipengaruhi Baik Hari Atau Dipengaruhi Katakan Dengan Nama Kata-kata Jumat Kliwon Yang sering Kita dengar Kemudian Juga Ada Pohon Yang Angker Ada Kuburan Yang Angker Ketahuilah Kuburan Pada Masa Hidup Mereka Tidak Mampu Berbuat Apa-apa Masa Setelah Mati Kita Takut Cuma Kuburan 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 Mereka Mereka Yang Merahul Kejahatan Dengan Sendirinya Akan Jauh Dari Rahmat Allah Ketika Kita Berziarah Kubur Bukan Diajarkan Meminta Pada Kuburan Tapi Kita Mengingat Perjuangan Mereka Mendoakan Mereka Mohon Pada Allah Agar Kita Dikumpulkan Bersama Mereka Orang-orang Yang Berjuang Di Jalan Allah Dan Doa Doa Dengan Sendirinya Semacam Ini Merupakan Doa Yang Mustajah Dia Mengingat Kematian Kemudian Berupaya Untuk Meneladani Mereka Orang-orang Yang Soleh Datang Berkunjung Kepada Rasul Kepada Sahabat Rasul Kepada Keluarga Rasul Ini Akan Memberikan Motivasi Buat Kita Bukan Minta Kepada Mereka Minta Kepada Allah Kalau Ada Orang Mengatakan Bawa Ini Bid'ah Bilang Kamu Kita Minta Bukan Kamu Kamu Ribut Kita Minta Minta Kamu Masih Ribut Gimana Kalau Minta Kamu Jadi Ada Orang Yang Iri Dengki Kalau Berbuat Kebaikan Orang Sholat Sunnah Kebanyakan Bikin Miskin Kamu Lagi Baca Yasin Bid'ah Baca Yasin Dibilang Bid'ah Main Gafleh Main Domino Game Jejet Jadi Orang Yang Baca Quran Dibid'ahin Orang Yang Sholat Diributin Kenapa Kita Ganggu Orang Yang Sedang Mendekatkan Diri Kepada Al Mengatakan Aro'ayta Lathiyan Haabdan Iza Salla Apakah Kamu Melihat Orang Yang Melarang Orang Sedang Jadi Satu hari Imam Ali Menjumpai Seorang Kalau Tidak Pada Salat Dia Salat Sunnah Orang Tegur Imam Ali Kenapa Kamu Tidak Tegur Dia Mali Mengatakan Alam Tasmak Qawla Allah Aro'ayta Lathiyan Haabdan Iza Solat Apakah Kamu Tidak Lihat Orang Yang Menghalang Orang Solat Orang Solat Dan Dia Tidak Mengatakan Ini Wajib Dilakukan Dengan Sukarela Silahkan Betul Tidak Kalau Dia Solat Di Jamban Tegur Supaya Solat Di Luar Jamban Betul Tidak Jadi Jangan Hal-hal Yang Baik Kita Halang Halangi Orang Selaman Di Masjid Ribut Selaman Di Masjid Setelah Solat Bid'ah Kalau Di Luar Masjid Tidak Bid'ah Orang Kalau Pergi Haji Ke Tanah Suci Menggunakan Pesawat Bid'ah Tapi Kalau Pergi Ke Hollywood Pake Pesawat Bukan Bid'ah Ini Semua Merupakan Pekerjaan Pekerjaan Yang Saya Anggap Merupakan Orang Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Ini Orang Orang Yang Sedang Paranoi Bukan Menyibukkan Pekerjaan Pekerjaan Yang Positif Yang Baik Yang Bisa Membangun Masyarakat Kita Ekonomi Kita Membangkitkan Kita Dari Keterpurukan Ada Lagi Sebahagian Orang Yang Gemarnya Kerjaan Yang Maki Sahabat Menghakimi Mereka Oleh Karena Itu Di kalangan Syia Terdapat Dua Kelompok Satu Kelompok Yang Sibuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Berjuang Di Jalan Allah Meneladani Keluarga Rasulnya Hatinya Jauh Dari Kebencian Ada Lagi Satu Kelompok Yang Mulutnya Kotor Hatinya Penuh Kebencian Menghabiskan Waktu Hanya Untuk Menghakimi Orang-orang Yang Terdahulu Tapi Perlaku Mereka Sikap Mereka Dalam Hidup Perjuangan Mereka Tidak Terlihat Sama Sekali Nah Saya Anggap Ini Kelompok Kelompok Syiah Begini Yang Dikenal Dengan Nama Rawafed Yang Bermulut Kotor Berperilaku Tidak Baik Dari Mulai Futur Gada Asyak Mulutnya Hanya Bicara Mengenai Apa Hal Yang Tidak Bermanfaat Tasbid Dan Bikirnya Hanya Cacian Makian Dan Laknat Orang Seperti Ini Orang-orang Yang Dalam Kehidupan Bukan Hanya Tidak Membawa Manfaat Tapi Menimbulkan Fitnah Dan Menebarkan Kotoran Dan Kebencian Nah Kita Jumpai Lagi Dari Hanya Pada Kebaikan Hobinya Menghakimi Orang Dan Mengeluarkan Orang Dari Syurga Ke neraka Oleh Karena Itu Da'wah Mereka Merupakan Da'wah Da'wah Yang Berupaya Untuk Sebanyak Banyaknya Mengusir Orang Dari Syurga Masuk Ke neraka Kalau Rasulullah Mengajak Orang Untuk Selama Dari Api Neraka Menuju Syurga Kalau Mereka Tidak Berusaha Jerumuskan Orang Ke Neraka Supaya Entar Syurga Kosong Biar Mereka Dapat Dengan Bebas Tanpa Ada Suasana Yang Berdesak Di Syurga Jadi Betul Betul Kita Habis Waktu Dalam Pekerjaan Pekerjaan Yang Syia Jadi Ketegas Bahwa Orang Orang Syia Yang Bekerjanya Hanya Sekedar Menghamburkan Cacian Makian Pertentangan Perselisihan Perdebatan Hidup Dengan Cara Yang Kotor Bahkan Menyerahkan Loyalitas Mereka Kepada Orang Orang Yang Tidak Beriman Ini Mereka Semua Sebetulnya Masuk Dalam Golongan Al-Munafiq Enggak Berbeda Dengan Abdullah Bin Ubay Bin Salul Yang Menebarkan Fitnah Bersama Para Pengikutnya Ini Bukan Pengikut Ahlul Baik Tapi Mereka Orang Orang Munafik Yang Mengatas Namakan Pengikut Keluarga Rasul Dan Mereka Serigala Serigala Berburu Domba Begitu Pula Dari Kalangan Ahlus Sunnah Yang Perlakunya Seperti Mereka Tidak Berbeda Dengan Abdullah Bin Ubay Bin Salul Hatinya Penuh Kebencian Terhadap Sesama Umat Islam Mulutnya Penuh Kotoran Dan Kita Harus Tahu Sahabat Sahabat Nabi Di Atas Orang Yang Telah Kembali Kepada Allah Hisab Mereka Pengadilan Mereka Allah Yang Menentukan Gak Ada Hak Bagi Kita Untuk Melakukan Intervensi Yang Penting Bagi Kita Ambil Pelajaran Yang Positif Dari Mereka Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Pada Masa Lampau Jangan Kita Ikuti Ambil Hal Yang Positif Masa Kita Harus Mengulangi Kesalahan Masa Lampau Oleh Karena Saya Merasa Heran Orang Mengaku Sebagai Penyikut Keluarga Rasul Yang Dijaga Disucikan Oleh Allah Tapi Ternyata Kehidupan Orang Yang Mengaku Sebagai Pengikut Sunnah Rasul Cara Perlakunya Jauh Dari Tuntunan Rasul Yang Mereka Ikuti Bukan Sunnah Rasul Tapi Sunnah Syaita Nah Kita Ingin Betul Betul Membersihkan Umat Dari Sikap Perlaku Dan Pemahaman Semacam Kalau Orang Bertanya Ustaz Hussein Madhabnya Apa Jawabnya Islam Dan Saya Seorang Muslim Dan Saya Mencintai Kau Muslimin Apapun Golongan Mereka Walaupun Mereka Tidak Suka Sama Kita Saya Tidak Harus Tidak Suka Pada Mereka Karena Mereka Tidak Suka Mudah Mudahan Dengan Sikap Ini Kita Bisa Mengubah Kebencian Menjadi Kecintaan Dan Saya Berdawa Bukan Mengajak Kalian Untuk Berkelompok Dan Bergolongan Dan Kebenaran Dan Salah Bukan Diukur Dengan Ustaz Hussein Tapi Ustaz Hussein Diukur Dengan Kebenaran Ini Merupakan Prinsip Kita Semua Mudah Mudahan Allah Limpahkan Rahmat Berkahnya Atas Kita Semua Kita Bertemu Kemari Insyaallah Pada Esok Hari Dan Tolong Ingatkan Kita Akan Bacakan Hadith Yang Dari Tidak Insyaallah Subhanakallah Bihamdik Ashadu Anla Ilaha Ilan Ta Astaghfir Kawa Atubu Ilaik Wala Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Iwan Danhot Dialog Pagi ini Bersama Satu Sinan Atas Dan Angkal Firman Kita Akan Jumpa Lagi Di Lain Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh